Halo semuanya apa kabar, gimana kabar kalian semua, sehat semua ya, aku Mr. Andre, kita akan melanjutkan kisah anak Tang San bernama Tang Wulin sambil menikmati vlog keindahan alam di rumah kami ya, cerita kali ini tentang Tang Wulin yang mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun, dan inilah ceritanya. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke permukaan lautan, membuat percikan yang hebat. Tubuhnya yang humonges berputar dengan liar, itu menggeliat terus-menerus dan menghasilkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, energi dasyat itu mendatangkan malapetaka di lautan. Ada hiu 3 atau 4.000 tahun di dekatnya yang tubuh mereka terkoyak oleh pasukan, hiu yang lain menjaga jarak ketika mereka melihat pemimpin mereka dengan mata yang tidak pasti. Puuh, warna darah tiba, tiba mewarnai air laut menjadi merah. Celah besar terbuka di belakang Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun, cincin jiwa hitam bangkit dari tubuhnya saat perlahan-lahan berhenti berjuang. Cincin jiwa 10.000 tahun, ya, cincin jiwa 10.000 tahun yang telah menjadi langka di dunia Soul Master, ini juga berarti Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun telah mati. Sosok merayap keluar dari punggung hiu dengan beberapa kesulitan, itu berlumuran darah, sisik di tubuhnya berkedip, kedip dengan kilau keemasan, dia berdiri di punggung hiu dan melepaskan lolongan panjang di langit. Muye terperangah, dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini, dia tidak menembak tanpa tujuan, tetapi dia telah mengeluarkan 10.000 jiwa air mata seperti itu, selain itu, ia mengeluarkan Raja Lautan, Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Secara alami, tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk berdiri melawan makhluk seperti itu dengan kemampuannya, tidak peduli perspektif mana yang dilihat seseorang, itu tidak mungkin. Tang Wulin sendiri telah menilai situasi sejak awal, mengingat situasinya, dia mengerti bahwa dia tidak punya banyak kesempatan. Jika dia ingin mengalahkan Devil Soul Great White Shark, hanya ada satu cara, dan dia hanya akan memiliki satu peluang. Dia menerima serangan dari Devil Soul Great White Shark langsung. Pukulan seperti itu melukainya dengan serius, memuntahkan darah segar bukanlah tindakan yang dia lakukan. Namun, dengan tubuh naga emas dan baju zirah pertempuran lengan kanannya, dia berhasil menghilangkan banyak kekuatan dari serangan itu. Meski begitu, itu hanya serangan menyelidik Hiu. Dengan tubuhnya di udara, dia telah makan di mata paket Hiu. Seperti yang diprediksi oleh Tang Wulin, Hiu putih hebat selama 10.000 tahun tidak akan pernah membiarkan Hiu lain memiliki suguhan lezat seperti dia. Itulah sebabnya ia datang ke arahnya dengan rahangnya terbuka lebar. Apakah itu menelan atau menggigit? Itu ada dalam rencana Tang Wulin. Dia melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi pada saat terakhir. Di lautan, tubuh naga emas yang mendominasi sebenarnya melemah. Karena hampir semua serangan makhluk buas jiwa samudera bersifat jangka panjang, tubuh naga emas yang mendominasi hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya selama situasi jarak dekat. Itu sebabnya Tang Wulin berjudi. Dia bertaruh bahwa Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun akan datang dan memakannya. Taruhan terbayar. Dengan memberi kesan bahwa dia lemah, Hiu melihatnya sebagai makanan yang mudah. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bereaksi seperti yang dia harapkan. Ini menanggung beban gigitan Hiu yang mengerikan. Kemampuan pertahanan tubuh Tang Wulin dan tubuh naga emas sangat kuat. Dengan armornya yang siap, kemampuan defensifnya meningkat pesat. Bahkan kekuatan gigitan Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun tidak dapat membelah tubuhnya menjadi dua hanya dengan satu gigitan. Secara alami, Das Gold Dread Cloud tidak menahan apa. Apa saat menebas tenggorokan Hiu, tidak peduli seberapa kuat organisme hidup itu, bagian dalam tubuh mereka selalu merupakan bagian terlemah dari tubuh mereka, Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun tidak terkecuali, dan hasilnya sama seperti yang diharapkan. Ketika dia berdiri di belakang Hiu, tulang, tulangnya menjerit kesakitan seolah, olah mereka semua terkilir, seketika ia digigit. Meskipun tubuh naga emas yang mendominasi telah menerima pukulan itu, punggung Tang Wulin masih terasa seolah telah patah. Lagi pula, apa masalahnya? Dialah yang selamat. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan lolongan panjang menuju langit. Garis darah di dalam tubuhnya mendidih dan mengalir liar saat menyembuhkan luka, lukanya. Kemudian suara Tang Wulin berhenti tiba, tiba di detik berikutnya. Paket Great White Shark Devil Soul hanya berhenti sejenak sebelum mereka bergegas ke arahnya dengan hiruk, pikuk. Ini, ini berbeda dari situasi biasa, bukan? Pemimpin binatang buas telah terbunuh, jadi mengapa yang lain tidak melarikan diri? Mungkinkah mereka tidak takut mati? Ekspresi Tang Wulin sedikit kaku. Adegan di depan matanya tampak agak berbeda dari apa yang dia rencanakan. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun yang merupakan ancaman terbesar baginya telah terbunuh. Hiu lain seharusnya melarikan diri begitu mereka punya kesempatan. Ini adalah insting alami. Namun, naluri alami dari hiu putih besar Devil Soul jelas tidak sama dengan apa yang dia bayangkan. Apa yang harus dia lakukan? Wajahnya terlihat agak lamban. Saat dia menghadapi Devil Soul Great White Hiu yang berumur ribuan tahun, dia benar, benar terpana. Dia tampaknya telah mengeluarkan Devil Soul Great White Shark 10.000 tahun dengan mudah, tetapi setelah melakukan pukulan kuat diikuti oleh pengerahan tenaga yang begitu berat, stamina dan kekuatan jiwanya sangat kelelahan. Kekuatannya saat ini bahkan tidak sepertiga dari kondisi puncaknya. Sekarang dia harus menghadapi pasukan hiu putih besar Devil Soul yang berumur 40.000 tahun. Bisakah dia menanggungnya? Tanpa ragu, jawabannya adalah tidak. Muye, yang telah terbang kembali ke udara mengungkapkan senyum saat dia berseru atas kemalangan Tang Wulin. Dia berkata pada dirinya sendiri, Bocah bodoh, apakah kamu pikir ini ada di darat? Hawa darah Devil Soul Great White Hiu bukanlah sesuatu yang harus dianggap enteng. Di mata mereka, semua hal hanyalah makanan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, bahkan jika itu adalah milik mereka sendiri. Bangkai 10.000 hiu putih besar Devil Soul adalah godaan besar bagi mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan hadiah seperti itu? Aku khawatir kamu tidak mengetahui naluri alami mereka. Petik 2. Tang Wulin benar, benar tidak tahu tentang ini. Dia tidak bisa terus melamun seperti ini dengan paket hiu sudah dekat dengannya. Bola cahaya putih melesat ke arahnya dari segala arah. Tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari mereka. Tang Wulin segera bereaksi. Dia melompat dan masuk kembali ke belakang Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Bersamaan, dia meringkuk tubuhnya. Boom! Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bangkai Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun benar, benar hancur berkeping, keping. Namun, bahkan jika itu adalah bangkai, itu masih makhluk yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Kemampuan bertahannya masih cukup kuat. Tang Wulin jatuh langsung ke air, namun, kekuatan dampak yang dia alami terbatas. Kelompok besar hiu seribu tahun bergegas maju seperti segerombolan lebah. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa tidak semua dari mereka menerjang ke arahnya. Cukup banyak hiu yang menuju ke bangkai yang hancur. Apa? Mereka memakan pemimpin mereka sendiri. Tang Wulin yang biasanya lembut dan sopan tidak bisa menahan diri dari bersumpah dalam hatinya. Mereka benar, benar binatang buas. Tang Wulin akhirnya memahami karakteristik khusus hiu putih besar Devil Soul. Dia tidak kaget, tapi dia senang. Jika itu masalahnya, maka apa yang harus dia hadapi bukanlah seluruh paket hiu putih hebat iblis ribu tahun. Dia dengan cepat melepaskan pisau glue silver grass. Mereka meluncur ke bawah dan membuangnya ke udara. Dia hanya bisa bertahan jika dia menjauh dari daerah sekitar bangkai Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. The blue silver grass mencambuk permukaan laut saat membawanya berlari ke arah yang jauh. Pada saat itu, air laut sudah menjadi warna darah. Blue silver grass yang dirilis oleh Tang Wulin juga ternoda oleh darah segar Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Warna biru yang berkilauan dan tembus cahaya dilapisi dengan warna darah. Di bawah cahaya-cahaya bulan, itu memiliki rasa keindahan yang khas untuk itu. Devil Soul Great White Shark bergegas ke atas dari bawah saat mengejar tubuhnya. Tang Wulin menyerang dengan lengan kanannya. Sebuah bola cahaya perak menyilaukan keluar dari tangannya dan berputar di sekitar blue silver grass. Dengan ledakan keras, itu mendaratkan serangan langsung ke kepala hiu. Kekuatan besar menghantamnya kembali di bawah permukaan air. Tang Wulin menarik rumput blue silver dan mengingat hamar perak-perak rohnya yang halus. Pada saat yang sama, tubuhnya menggigil. Saat ia jatuh ke laut, ia mengetuk permukaan air dengan ujung jari kakinya. Tanaman merambat mencambuk lautan lagi dan mengirimnya terbang. Pada saat itu, lingkaran riak yang tampak aneh tiba, tiba bangkit dari permukaan laut. Tak lama setelah itu, puluhan kolom air melesat ke langit. Ketika riak menyentuh Tang Wulin, tubuhnya langsung menegang. Darah di dalam tubuhnya tampaknya telah berdesir sedikit dengannya. Ketika garis keturunannya terpengaruh, tubuhnya secara alami menjadi kaku. Bahkan sisik yang dikeluarkan oleh tubuh naga. Oke kita lanjutkan cerita berikutnya. Tang Wulin berhasil mendapatkan cincin roh baru dan membuat dia bisa mengeluarkan skill kedua dari naga overload. Skill pertama dari Tang Wulin adalah rumput-rumput biru perak dan yang kedua adalah naga overload yang didapatkan di pagoda spirit. Ini buruk. Itulah yang baru saja terlintas dalam pikiran Tang Wulin ketika ledakan yang sangat kuat dari kolom air menembak tubuhnya ke atas. Hiu putih besar Devil Soul masih menjadi penguasa lautan. Itu bukan hanya ucapan. Apa yang baru saja dia alami adalah gelombang Devil Soul yang dirilis oleh ribuan hiu pada saat yang sama. Ketika mereka berburu di dalam air, Devil Soul Wave bisa dengan cepat membuat mangsanya tidak bisa membalas. Kemudian, mereka akan menjadi hasil yang mudah bagi hiu. Sebenarnya, Tang Wulin beruntung lolos. Jika hiu 10 ribu tahun barusan tidak berpikir bahwa dia rentan setelah menerima pukulan dari serangan pertama dan hanya menembaknya dengan gelombang Devil Soul seperti ini, Tang Wulin pasti sudah bertekuk lutut. Tentu saja, jika itu yang terjadi, Muye pasti akan punya waktu untuk menyelamatkannya. Tang Wulin meludahkan seteguk darah segar setelah dipukul. Meskipun dia mengalami banyak rasa sakit untuk menekan kerusakan yang dia terima dari Devil Soul Great White Shark yang berumur 10 ribu tahun, itu telah meletus sekali lagi. Nalurinya terasa seperti terbakar, tetapi gelombang esensi darahnya yang liar tidak dapat dikendalikan. Perjuangan untuk hidupnya tidak bisa dihindari. Serigala hiu putih hebat seribu tahun yang beberapa sentimeter lebih besar dari yang lain sudah menunggunya di bawah, ketika melihat bahwa Tang Wulin jatuh dari langit. Tiba-tiba melompat ke atas, membuka rahangnya lebar, lebar. Pada saat yang sama gelombang Devil Soul menuju ke Tang Wulin, hiu bergegas maju untuk menelannya. Tang Wulin mengertakkan gigi, dia mengambil jendela singkat sebelum Devil Soul Wave kedua mencapainya. Blue Silver Grass-nya berputar ke atas dengan liar, dan lapisan tanaman merambat yang tebal menyelimutinya. Dia tidak bisa memanfaatkan garis keturunannya, yang bisa dia andalkan sekarang adalah jiwa bela dirinya sendiri. Ketika gelombang mencapai dia, tubuh Tang Wulin menegang sekali lagi, tetapi rumput Blue Silver telah membentuk penghalang yang kuat di sekitar tubuhnya dan mengubahnya menjadi kepompong biru besar. Satu, satunya harapan Tang Wulin sekarang adalah bahwa satu gigitan tidak akan cukup untuk membunuhnya. Selama dia memiliki kesempatan untuk mengambil nafas dan mendapatkan kembali kendali atas garis keturunannya, dia bisa bertahan dari serangan ini. Uh, hiu itu menghajar kepompong. Kekuatan gigitannya yang menakutkan membawa kekuatan penghancur yang sangat besar. Lapisan luar rumput Blue Silver pecah di bawah tekanan. Setiap bila Blue Silver Grass berkedip dengan cahaya biru yang mempesona. Namun, pada intinya, mereka masih rumput Blue Silver. Pada akhirnya, mereka tidak bisa benar-benar menjaga gigi tajam dari hiu putih besar Devil Soul. Gigi tajam adalah senjata hiu yang paling menakutkan, dan hiu putih besar Devil Soul tidak berbeda. Tang Wulin jelas bisa mendengar semua tulangnya retak di bawah kekuatan gigitan yang menakutkan. Garis keturunannya yang begelombang telah meredah ketika gigitan hiu menekan tubuhnya yang menyebabkan garis keturunannya terhalang. Tekanan besar membuat Tang Wulin merasa seperti esensi darahnya telah mengalir ke otaknya, tubuhnya memerah merah abnormal. Anehnya, gigitan kekuatan penuh dari hiu putih besar yang berumur ribuan tahun itu tidak menghancurkan mangsa di dalam rahangnya. Ini membuatnya marah. Itu membuka rahangnya yang besar lagi dan menjepit paksa. Kali ini, Tang Wulin tidak sanggup menanggungnya, apapun yang dilakukannya. Muye menghela nafas, dia sudah berada di samping Devil Soul Great White Shark. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke kepala hiu. Tetapi tepat pada saat itu, dia tiba, tiba melihat sinar cahaya biru dan emas yang menyilaukan dari rumput glue silver membungkus tubuh Tang Wulin. Anak muda ini punya rencana cadangan. Muye ragu, ragu langsung. Ini adalah kesempatan terakhir. Selama ada kesempatan, dia tidak akan ikut campur. Jika cobaan ini berakhir tanpa kemajuan, itu menandakan bahwa Tang Wulin tidak bisa benar, benar menjadi anggota sekte tubuh, dan dia tidak bisa mendapatkan kekuatan mereka. Puh, hiu putih besar Devil Soul menutup mulutnya. Namun, itu tidak menghancurkan semua rumput glue silver seperti yang diharapkan. Cahaya biru, emas yang bersinar tiba, tiba menjadi sangat intens, menerangi permukaan air. Tubuh Devil Soul Great White Shark yang berumur seribu tahun tampaknya sudah kaku selama sedetik. Tak lama kemudian, Muye melihat pisau glue silver grace tumbuh liar dari dalam kepompong. Mereka dengan cepat bersembunyi di tubuh hiu dan dengan cepat menembak keluar. Aura yang tak terduga mengalir dari kepompong. Ini adalah kekuatan hidup yang sangat kaya. Bahkan di lautan ini, ia begitu substansial sehingga tampak bermanifestasi secara fisik. Bilah blue silver grace menembus ke lautan dan air lautnya beriak, warna darah di air dengan cepat memudar, dan itu kembali terlihat jelas. Cahaya biru, emas yang dilepaskan dari rumput blue silver bahkan membuat lautan bersinar cemerlang. Kepompong itu lepas dari rahang besar Devil Soul Great White Shark yang berumur ribuan tahun, hiu didorong tanpa ampun oleh pisau blue silver grace sampai terbang, meskipun tidak terluka parah. Dari horizontal, kepompong biru, emas terangkat dengan tegak, circles of blue silver grace yang bersinar biru membentang keluar. Alasannya tidak jelas, tetapi di tengah gelombang kekuatan kehidupan yang kaya ini dan lingkaran yang masih membesar, bersinar biru dan emas, hiu putih hancur Devil Soul yang besar semua telah tenang, mereka tidak lagi liar, mereka juga tidak bernafsu mencari darah, mereka semua mengangkat kepala dan memandangi kepompong itu ketika perlahan, lahan naik dan melepaskan lebih banyak tanaman merambat biru, emas. Keberhasilan, Muye sangat gembira, untuk fenomena aneh yang terjadi pada tetua jiwa tiga cincin, itu hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah jiwa bela dirinya akan terbangun untuk kedua kalinya, dalam menghadapi krisis hidup dan mati pada hari ke-49 yang mengeraskan dirinya sendiri, ia akhirnya akan bangun. Bahkan dengan basis dan pengalaman kultifasi Muye, detak jantungnya masih meningkat, bangkit pada hari ke-49, apa artinya ini? Itu berarti garis keturunan yang tersembunyi di dalam tubuhnya sangat kuat, sangat kuat sehingga sulit untuk dibayangkan. Apa itu? Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Cahaya biru dan emas dari tanaman merambat Bluysilvergrass yang semakin cerah. Warna biru adalah rona asli dari Bluysilvergrass, sedangkan warna emas adalah vena daun yang ada di dalamnya. Cahaya itu mengintensifkan ketika cahaya dari pembuluh darah tumbuh lebih kuat. Rumput Bluysilver ini bertambah tebal dengan kecepatan yang terlihat, dan urat daun di dalamnya tampak lebih jelas, perubahan yang tidak biasa mulai terjadi, di antara urat daun, pola-pola emas berkumpul di tengah, dan dalam cahaya yang menyilaukan, sebuah transformasi luar biasa terjadi. Permukaan tanaman merambat Bluysilvergrass tampaknya telah mekar. Potongan sisik biru jernih muncul dari permukaannya. Bentuk sisiknya adalah berlian sempurna. Apa yang bisa menjadi kebangkitan jiwa bela diri kedua yang tersembunyi di rumput Bluysilver? Apakah itu kaisar Bluysilver yang legendaris? Napas Muye mulai menjadi sedikit kasar. Dalam semua sejarah manusia, hanya ada satu catatan kebangkitan jiwa bela diri dari Bluysilvergrass ke kaisar Bluysilver. Namun, kejadian tunggal itu telah bertahan dalam ingatan benua Douluo selama 20.000 tahun. Ini karena orang itu adalah orang yang pernah memimpin Soul Master manusia untuk memberontak melawan Marsial Soul Hall. Putra surga yang sombong itu akhirnya mengalahkan matriark Aula Jiwa Marsial yang telah berubah menjadi dewa, Bibidong, pemimpin tujuh monster srek, pendiri Tangsek, dan orang yang dikenal sebagai master jiwa terhebat di dunia, dunia manusia, seribu tangan Douluo, Tangsan. Saat itu, ia memiliki jiwa bela diri kembar, dan jiwa bela diri utama adalah rumput Bluysilver. Kemudian, dengan peningkatan basis kultifasinya, jiwa bela dirinya akhirnya terbangun untuk kedua kalinya dan berubah menjadi kaisar Bluysilver, yang meletakkan dasar yang kuat baginya untuk akhirnya berubah menjadi dewa. Jika jiwa bela diri Tangwulin juga terbangun pada kaisar Bluysilver, seperti apa itu? Pada saat ini, darah panas mendidih di dalam hati Muye. Mengingat bahwa itu tidak muncul dalam 20 ribu tahun, tidak ada yang tahu seberapa kuat jiwa bela diri Bluysilver Emperor akan atau karakteristik khusus apa yang akan dimiliki. Sekarang, si pembawa adalah muridnya sendiri, ini adalah kemuliaan milik sekte tubuh. Harus diketahui bahwa ketika Tangsan yang tak terkalahkan berkeliaran di benua, sekte tubuh bahkan belum ditemukan. De Bluysilver Grey sedang mengalami perubahan yang bahkan lebih besar, dan cahaya di sekitarnya juga tumbuh dalam intensitas. Kepompong terbuka perlahan dan memperlihatkan Tangwulin di dalamnya. Dia berdada T3L4 nege 4 nanogram saat dia tergantung di udara. Matanya tertutup rapat, dan warna emas kebiruan muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sekarang tampak seperti bagian dari rumput Bluysilver. Di belakangnya, bilah Bluysilver Grey yang sangat besar perlahan, lahan mekar. Ujungnya terbuka perlahan, tampak seperti tulip raksasa. Cahaya biru dan emas turun dari langit. Tanaman merambat perlahan, lahan berubah setebal lengan manusia dan sisik perlahan, lahan memadat. Tiga cincin jiwa ungu di tubuh Tangwulin berbinar. Di bawah sinar cahaya biru, emas, warna menyebar ke seluruh tubuhnya. Vena daun di dalam tanaman merambat akhirnya dan secara progresif menyelesaikan kombinasi mereka, mengejutkannya tampak seperti tulang dan menyerupai tulang belakang. Tanaman merambat biru, duri keemasan, dan timbangan biru, emas, ini adalah Bluysilver Grey yang baru, atau menggunakan nama baru, Bluysilver Emperor. Cahaya keemasan samar mulai muncul di kulit Tangwulin, perlahan berubah cerah, sisik mulai muncul, dan kekuatan auranya meningkat. Kekuatan isap yang tak terlihat keluar dari tubuhnya, di dekatnya, cincin jiwa hitam yang muncul beberapa saat yang lalu tiba, tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat, fusi cincin jiwa, apakah basis budidayanya melampaui peringkat ke-40, dalam proses kebangkitan kedua jiwanya, kekuatan jiwa Tangwulin akhirnya menembus batasnya dan memasuki ranah peringkat 40. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal, jangan lupa subscribe, like, dan share, see you guys, da, da, bye-bye.